Ya, batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 berbuntut panjang. Di tengah rasa kecewa dan pihak-pihak yang sibuk saling menyalahkan, Presiden Jokowi mengajak Indonesia berbenah. Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali ini harusnya menjadi saksi sejarah perjalanan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Drawing atau pengundian grup Piala Dunia U20 yang diagendakan hari ini batal digelar. Indonesia dicoret sebagai tuan rumah, buntut penolakan Timnas Israel. Gubernur Bali Iwayan Koster yang pertama kali menyuarakan penolakan ini merespon cepat. Atas sikap saya sebagai Gubernur Bali menolak kehadiran Timnas Israel dalam kejuaraan dunia FIFA U20, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali yang telah memahami dan mendukung sikap saya, serta mengapresiasi para pihak yang tidak sependapat atas sikap saya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pronowo yang sependapat dengan Koster merespon kecewa, kontra dengan penolakan yang sempat dikebukakannya. Ya kecewa lah, kita sudah menyiapkan sejak awal kok, kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Kekecewaan tak kalah mendalam juga ditunjukkan melalui puluhan karangan bunga yang berjajar di depan kantor PSSI hingga sepanjang jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta. Tanda duka, batalnya piala dunia yang telah dinanti-nanti Indonesia. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepakbola Indonesia tidak terkena sanksi. Tak hanya bayang-bayang sanksi, yang kini terdampak nyata adalah soal kerugian material. 500 miliar rupiah digelontorkan bagi persiapan penyelenggaran acara. Sementara revitalisasi stadion menghabiskan dana hingga 175 miliar rupiah. Tim Liputanam HGTV melaporkan.